Hari ini panas, sekali aku halus, buka, jatuh sedikit Kita coba, kalau teman-teman penasaran, apakah manis atau enggak Cuma sedikit, cuma sedikit Teman-teman lihat Ini jarunya, warnanya merah adalah keungguan Teman-teman, apakah hari ini aku mau ajar semua orangnya kamu untuk jalan-jalan Jalan-jalan ke mana? Ya, aku jalan-jalan Aku mau jalan-jalan Selamat pagi teman-teman, saya sama Matilde sedang jalan-jalan Lihat sini sayangku, lihat sini nak Dan kami cuma berdua, karena Nacho dia tadi pagi-pagi itu jam 8 dia keluar rumah Untuk sarapan bareng teman-teman SD-nya Saya enggak ikut sama Matilde, karena masih pagi banget teman-teman Masih enak di kamar Di depan saya ini ada gereja tua Di tengah kota Kasteon Ini adalah salah satu gereja besar Setelah gereja utama di kota ini Nama gereja nya adalah Iglesia San Agustin Mara Luisa, kakak ipar saya, dia sering nyanyi di gereja ini Teman-teman, teman-teman itu tombaknya seharusnya Kenapa dia pakai itu? Dia pakai shower, tak? Karena musim dingin dan dia dingin Lucu ya? Kami melewati taman kurma Dan kurma-kurma ini buahnya sudah Habis, sudah berjatuhan Karena yang disini emang enggak dipanen teman-teman Karena disini kurma itu mulai Bisa dipanen itu di winter Karena ini sudah memasuki hampir Memasuki musim semi ya teman-teman Di bulan November, Desember itu Pas musim-musimnya banget Kalau sekarang sudah ada Tapi tinggal satu dua, enggak banyak Dan ini teman-teman bisa lihat Pohon-pohon disini benar-benar kering Ini nanti kalau di musim semi cantik banget Karena ini semuanya nanti bersemi Hijau dan rimbun banget Terus nanti di musim panas itu rimbun banget Adem banget kalau lewat sini Sebelah kanan ada untuk lewat mobil Sebelah kiri juga ada Dan yang di tengahnya ini untuk pedestrian Dan disini senangnya Karena mobil-mobil atau kendaraan itu bebas emisi ya teman-teman Bebas polusi Jadi pun walaupun kita duduk di antara jalan begini Udaranya tetap segar Sekarang kami berada di belakang saya ini adalah auditorium untuk musik Bisa untuk pertunjukan musik klasik, teater dan segala macemnya Kayak gedung serbaguna tapi lebih dipakai untuk pertunjukan-pertunjukan seni Jeruk-jeruknya sepertinya sudah dirontokin di sebelah sana Nanti kita lihat kalau misalnya masih bisa saya tunjukkan ke teman-teman Kalau masih ada yang tersisa Karena memang biasanya di bulan-bulan ini sudah dirontokin Bukan dipanen tapi dirontokin untuk dibuang atau dijadikan pupuk kompos Karena emang jeruk-jeruk yang di sini yang di belakang saya Ini kalau lagi musim banyak banget Dan ini ada jeruk yang warnanya agak pink-pink gitu teman-teman Tapi saya nggak bisa ambilnya Saya mau tunjukin ke teman-teman Tuh Warnanya agak pink ke ungu-unguan gitu Coba ambil untuk tunjukkan ke teman-teman Jeruknya warnanya agak sedikit ungu Tapi ini pohonnya kotor Kayak ada jamburnya Teman-teman bisa lihat di jeruknya Warnanya merah agak ke ungu-unguan Yang ini nggak tahu susah dimakan atau nggak Tapi saya masukkan ke plastik nanti kita coba di rumah Nanti kita coba ya Mungkin ini sejenis jeruk limau yang ini Coba saya tunjukkan ke teman-temannya Banyak banget Tuh Ini belum dirontokin Karena mungkin masih bagian Ini karena saya nggak tahu jeruk ini Saya mau ambil sedikit Untuk bikin sambal Mungkin enak kalau di sambal Saya ambil sekah sama tangganya gini Nanti kita lihat apakah dia Enak untuk dibikin sambal Atau mungkin untuk campuran sup Nggak tahu Bismillahirrahmanirrahim Adios Yuk pulang oke Bye Matili Waktu Jaru-jaru ini belum dirontokin Itu warnanya disini kuning semuanya Kalau lagi musim jaruk Nah di depan ini Ini adalah jeruk kemkuat yang bisa langsung dimakan Seperti ini Saya coba Bismillahirrahmanirrahim Agak maseng Karena belum terlalu Mateng Kalau teman-teman lihat Ini dalamnya seperti ini Bijinya kecil-kecil Dan yang manis itu justru bukan Isinya Tapi antara Antara kulit luar Dan Di antara kulit luar Dan isi dalamnya Jadi disini teman-teman yang manis Nih Daging yang disini Ini apa boleh dipanen Ini boleh banget dipanen Karena Kalaupun nggak dipanen Juga berjatuhan Tuh Lihat teman-teman Tuh Nggak ada yang panen Dan kalaupun nanti Sudah matang-matang Ini bakal dirontokin Dan dibuang Sampai berjatuhan Buahnya luar biasa Lebatnya Jadi ini Kotak ini adalah Kotak Kotak bekalnya Matile Masih di tas Ini bisa untuk tempat jeruk Ini Ini Tuh Ini Ini Jeruk ini Kalau dijual Di Toko buah Ini sebenarnya mahal Per kilonya Kalau jeruk kumkuat ini Harganya Per kilonya 5 euro Sementara Harga jeruk biasa Jeruk mandarin biasa Itu per kilonya Sekitar 80 sen Atau Kurang dari 1 euro Kita harus pilih Karena Belum semuanya kuning Tuh Lihat Teman-teman Apakah orang-orang di Spanyol itu Nggak suka Ambil buah-buahan liar Seperti ini Kebanyakan Tidak semuanya Tapi memang kebanyakan Mereka tidak terbiasa Untuk mengambil Buah-buahan liar Baik itu di hutan Di taman Di tempat-tempat publik Yang sebenarnya Ini juga bisa Diambil juga boleh Mungkin sudah Dari sejak kecil Kalau yang untuk makan Mungkin mereka Lebih prefer Beli Atau Memanen Hasil Dari tanaman sendiri Mungkin seperti itu Berbeda Kalau misalnya Memang niatnya Hunting Misalnya Kalau Ada musim Apa namanya Teman-teman Musim Aduh apa namanya Bahasa Indonesia Musim jamur Jadi ada jamur itu Yang khusus Hanya tumbuh Di hutan Dia tidak bisa Dibudidayakan Dan itu emang Ada beberapa orang Yang hunting Jamur di hutan Untuk dijual Atau untuk Dikonsumsi sendiri Begitu Mungkin ngambil Tapi cuma ngambil Satu Untuk diicipin Sudah untuk Menghilangkan Rasa penasaran Tapi rata-rata Rata-rata mereka Tidak ambil Baik itu kurma Kurma itu sampai Berjatuhan Di taman sebelah Itu kalau Pas lagi musim kurma Kurmanya sampai Berjatuhan Juga tidak ada yang ambil Terus Kalau musim Delima Misalnya Buah Delima Atau disini Bilangnya Buah Granada Itu juga sampai Berjatuhan Juga tidak ada yang makan Ada yang manis Ada yang kecut Tapi yang manis Juga tidak disentuh oleh mereka Gitu teman-teman Tapi anyway teman-teman Karena saya adalah orang Indonesia Darah saya adalah daerah Indonesia Yang kalau melihat Pangan Yang buah-buahan Sayuran Dan segala macamnya Yang liar itu Kayak jiwa Gragasnya Merontak-rontak Gitu teman-teman Nah ini akhirnya Teman-teman saya ajak Untuk panen Ini di Di taman ya Teman-teman Dan ini bukan 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 dilarang Ini boleh Kalau misalnya Mau ambil Karena memang Buah-buahan ini Kalaupun sudah matang Nanti Bakalan dibersihkan oleh Petugas kebersihan Dirontokin Kemudian dibuang ke tempat sampah Untuk dijadikan Pupuk kompos Gitu Dulu Keluarganya Naco Itu sama sekali Gak mau Yang namanya Ambil buah-buahan liar Atau Yang semacamnya Panen liar Buah-buahan liar Gitu gak mau Tapi semenjak saya Kadang-kadang Kalau ngelihat Itu saya ambil Jadi kadang-kadang Kakak-kakipar saya Juga kalau ngelihat Dia ingat saya Ini kalau ada Dewi Suka nih Gitu Atau misalnya ya Suatu hari Kakak-kipar saya Mara Luisa Itu di jalan Dia lihat buah Yang belum pernah saya lihat Dan itu liar Dan waktu pulang Ketemu sama saya Dia bilang Dewi Besok aku ajak kesana ya Disana ada buah-buahan liar Yang kamu pasti bakalan suka Kalau untuk Nyobain buah-buahan itu Gitu Jadi keluarga Kakak-kakai Keluarga suami saya Itu terbiasa Melihat saya Panen-panen liar Dan juga Akhirnya mereka ketularan juga Ternyata seru gitu Ternyata kalau ngambil Buah-buahan liar Terus nyobain di bawah pohonnya Ini ternyata asik Teman-teman Lihat Jeruk kumkuat ini Sebenarnya Originalnya Bukan berasal dari Bukan asli Buah-buahan Dari Spanyol Jadi jeruk ini Aslinya Berasal dari Cina Dan dibudidayakan Di Cina Itu di abad ke-12 Abad-abad sebelumnya Sudah ada Tapi belum mulai Dibudidayakan Dan menyebar ke Jepang Dan kenapa Sampai ke Benua Eropa Khususnya di Spanyol Kalau yang di Spanyol Saya tahu sejarahnya Kurang lebih Tetapi kalau yang di negara-negara lain Saya kurang tahu ya Teman-teman Jadi kumkuat ini Ada di Banyak di Tiga negara Khususnya di Spanyol Portugal Dan sebagian wilayah Itali Kenapa? Karena tiga negara ini Tiga negara Eropa ini Adalah Tiga negara Yang bisa ditumbuhi Beraneka macam Tumbuhan Lebih variatif Dibandingkan dengan Negara-negara Eropa yang lain Nah kenapa Sampai di Spanyol Jadi dulu Dulu banget tuh Ceritanya teman-teman Ketika Muslim Menduduki wilayah ini Sebenarnya Orang-orang Muslim Juga menanam jeruk Pada saat itu Tetapi Kebanyakan Jeruk-jeruk Yang ditanam oleh orang Muslim Adalah jeruk-jeruk Masam Yang tujuannya Untuk menghiasi jalan Atau menghiasi taman Jadi tujuannya Bukan untuk dikonsumsi Saat itu Nah ketika Beberapa Ratus tahun kemudian Karena Muslim Menduduki Spanyol Kurang lebih 700 tahun Ya teman-teman Jadi ketika Orang-orang Spanyol Asli kembali Menguasai wilayah ini Mereka mulai berpikir Kenapa yang ditanam Tidak bisa dimakan Dan karena Orang-orang Spanyol Itu adalah jiwanya Jiwa-jiwa petualang Termasuk mereka juga Pernah mengelilingi Dunia Ya teman-teman Salah satunya Mungkin teman-teman Sudah tahu ya Kolombus Waktu itu Mengadakan ekspedisi Untuk berkeliling dunia Hanya untuk Mencari rempah-rempah Palawija Dan Tidak lepas juga Dari Sikum kuat ini Jadi mereka Mencari Originalnya Jeruk yang ditanam Di Spanyol itu Dari mana Dan ternyata Dari Cina Teman-teman Jadi mereka Membawa bibit Jeruk mandarin Jeruk nabel Termasuk juga Jeruk kumkuat ini Aneka macam jeruk Dan ditanam di sini Yang manis Yang bisa dikonsumsi Nah ternyata Cocok Dan sekarang Spanyol adalah Salah satu Penghasil Jeruk mandarin Jeruk nabel Terbanyak di Eropa Dan diekspor Ke berbagai negara Di Eropa Teman-teman Nah untuk jeruk Kumkuat sendiri Di Spanyol Itu biasanya Tidak dikonsumsi Langsung seperti ini Tidak dibikin Jus Seperti jeruk nabel Atau tidak dikonsumsi Langsung seperti jeruk mandarin Tetapi biasanya Itu dibikin Untuk Bahan remedi Atau pengobatan herbal Semisal untuk Tenggorokan Sakit Batu Sedikit demam Dan lain sebagainya Diolah Menggunakan Madu Dan ini dicampur Ya teman-teman Atau juga Dibikin selai Selai kumkuat Atau juga Dibikin Makanan Yang modelnya Manis-manis Dibikin makanan penutup Juru kumkuat Sendiri Tidak terlalu Dibudidayakan Banyak sekali Karena Peminatnya ada Tapi Tidak Sebanyak Peminat jeruk mandarin Tetapi karena Dia tidak Dibudidayakan Banyak Akhirnya Produksinya pun Tidak banyak Dan mengakibatkan Jeruk kumkuat ini Jauh lebih mahal Dibanding jeruk-jeruk yang lain Walaupun mungkin Rasanya Jauh lebih enak Jeruk yang lain Misalnya Jeruk mandarin Itu lebih manis Satu kilonya Sekarang lagi musim Teman-teman Jadi dua kilo Itu cuma satu euro Alias Kalau diperupiahkan Dua kilo Sekitar 17.500 Kemudian jeruk Jeruk nabel Itu juga murah Satu kilonya Mulai dari 80 sen Jadi di bawah Satu euro Teman-teman 10.000 8.000 Per kilonya Karena Dibudayakan Dan banyak Sekali teman-teman Cuman sekarang Karena jeruk itu Seperti tidak ada Harganya Di Spanyol Khususnya di daerah Valenciana Regional Valenciana Itu Yang meliputi Valencia Castellon Dan Alicante Itu banyak sekali Produksi jeruk Seperti ini Karena Kalau lagi musim Tidak ada harganya Jadi petani Mulai Berpikir untuk Mengganti Perkebunan mereka Dengan tanaman yang lain Salah satunya adalah Tanaman yang sekarang Lagi booming Yang lagi banyak Dikonsumsi oleh Orang-orang Spanyol Itu adalah Alpukat Jadi Alpukat harganya Mahal Alpukat harganya Tidak pernah turun Teman-teman Dan Peralatannya juga Gampang Jadi sebagian Masyarakat disini Yang punya Perkebunan luas Mengganti Sebagian kebunnya Dengan tanaman Alpukat Karena Jauh lebih Menjanjikan Untuk Masalah harganya Dan juga Perawatannya Tidak jauh berbeda Dengan jeruk Mandarin Dan jeruk Nabel Oke teman-teman Sekian Obrolan singkat Mengenai Aneka macam jeruk Di Di Spanyol Sebenarnya ada Banyak sekali Ada lebih dari 30 varietas Jeruk Yang ditanam Di seluruh Bagian Di Spanyol ini Di sebelah sana Ada taman Untuk anak-anak Ada taman Untuk hewan Khusus untuk hewan Dan mati Di taman Anak-anak Dia sedang Main Ayunan Yang kuning-kuning Dia tidak dibuka Sayang Dia cuma digigit Langsung digigit Enak-anak Tapi Aku tidak suka kulitnya Enak Tapi tidak suka kulitnya Sepertinya kita Sepertinya kita panen jururus Barunya sudah dulu Saya sudah dapat Satu kotak Seperti ini Kotak tapurannya Matile Sekarang kita lihat Pohon-pohon yang lain Di sebelah sana Ternyata Belum semuanya Dirontokin Jadi Sepertinya Baru separoh Yang di sebelah sana Separoh yang di sini Masih banyak Banget Saya ambil satu Tadi yang di sini Kita coba Kalau teman-teman penasaran Apakah manis Atau enggak Teman-teman sudah bisa Lihat dari bentuknya Jeruk yang manis Biasanya dalamnya Warnanya orange juga Tapi ini warnanya kuning Teman-teman Kita lihat Seperti ini warnanya Rasanya bagaimana Saya coba ya Bismillahirrahmanirrahim Luar biasa kecutnya Kecut banget Enggak bisa dimakan Teman-teman Tidak penasaran Kenapa jeruknya Sampai kuning Dan banyak banget Enggak ada yang ambil Karena memang Tidak bisa dikonsumsi Teman-teman Jeruknya memang Diperuntukkan Untuk tanaman hias Jadi bukan untuk Tanaman yang bisa Dikonsumsi Banyak banget Saya tunjukin lagi Yang di sebelah sana Ada banyak banget Lihat teman-teman Ini enggak sepertinya Menggoda banget Gompolannya Gerik-gerik banget Di taman ini Jeruk kum kuatnya Ada beberapa pohon Salah satunya Tadi yang saya ambil Itu yang Di Dekat taman anak-anak Di sana Yang di sebelah sana Yang ini Juga ada lagi Teman-teman bisa lihat Ini banyak banget Ini jauh lebih banyak Dibanding Yang tadi saya Peti Teman-teman Tuh Luar biasa Banyaknya Banyak banget Lihat teman-teman Itu juga ada Kum kuat lagi Yang di sebelah sana Tapi yang ini Luar biasa Ini banyak banget Sepertinya tahun ini Kum kuatnya Buahnya luar biasa Banyak Pohon ini Pohon ini Lebih kuning-kuning Karena dia Langsung kena matahari Tidak ada Penghalangnya Kalau yang di sebelah sana Ada penghalangnya Jadi Kuningnya Agak lebih lama Yang ini Jauh lebih cepat Jauh lebih banyak juga Yang kuning Saya coba ambil satu Ini Jauh lebih manis Dibanding yang Sebelah sana Tadi yang saya ambil Jadi beneran teman-teman Manisnya itu Bukan Bukan Jeruknya yang manis Tapi Kulitnya yang manis Jadi Agak pahit sedikit Di bagian luarnya Tapi pahitnya itu Pahit seger Kemudian Kulit bagian dalamnya Yang Sekitaran sini Ini manis Kemudian Dalamnya Yang buahnya Yang bisa kita makan Itu kecut Jadi perpaduan Antara manis Manis banget ya Kemudian Agak pahit-pahit sedikit Dan kecut itu Bikin Jaruk kum kuat ini Jadi seger banget Banyak teman-teman Yang sebelah sini Ini juga Tuh Terus Sebelahnya Ini aja kum kuat juga Ini banyak banget Kum kuatnya Teman-teman bisa lihat Sampai berjatuhan Tidak ada yang ambil Terima kasih Terima kasih Masih tadi, aku kalus. Jaka, aku kalus. Ayo! Biasa sekali ya! Biasa sekali ya! Biasa sekali ya! Biasa sekali! Terima kasih!